Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah hari ini melimpah. Saya Anissa Rasuki akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Anius Petang Caya Ramadan. Tentunya dengan beragam informasi menarik dan menginspirasi di bulan suci. Informasi pertama kita ikuti puasa sejatinya tidak hanya menahan lapar dan dahaga atau makan sahur dan berbuka puasa. Tetapi puasa itu sejatinya melaksanakan perintah Allah SWT dan menghindari segala sikap dan perbuatan yang dapat menghilangkan pahala selama beribadah di bulan puasa. Selengkapnya mari kita dengarkan Tausiyah Hamdan Zulfa yang merupakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Bahasa kita diterima oleh Allah SWT. Pertama, hendaklah orang yang berpuasa itu menjauhi dusta. Dusta. Berbohong. Berkata bohong. Berkata bohong dalam bulan puasa akan menghilangkan pahala puasa kita. Rasulullah SAW. Iyakum wal kadriba fa innal kadriba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilal na'am. Jauhilah kalian dari perbuatan dusta dan dusta itu akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Sekali lagi, jauhilah dusta dalam bulan puasa. Yang kedua, hendaklah kita menghindarkan diri dari persangka buruk. Membicarakan orang lain ketika orang lainnya tidak ada. Gibah. Sesungguhnya gibah berpersangka buruk akan menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahiminassaytuanirrojim. Ya yuhalladzina amanustanibu kathiran minadhanni. Inna ba'dadhanni ismu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari persangka buruk. Sesungguhnya, sebagian persangka buruk itu ada dosa. Dan, janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Suka kalian diantara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penimah taubat dan maha penyayat. Kau muslimin, adakah suatu perbuatan yang sangat jijik? Kecuali, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Itulah perumpamaan dari Allah. Mereka yang menggunjing hibah saudaranya. Hibah akan membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah, Menipu, berbuat curang. Menipu seseorang atau berbuat curang. Ketika kita berdagang di pasar, Kita melakukan kecurangan. Kita menipu orang lain. Maka, Itu pun akan membatalkan ibadah puasa. Kau muslimin yang berbahagia. Kemudian, Yang keempat adalah, Menghindari namimah. Atau adu domba. Ketika datang seorang kawan, Mencitirakan perbuatan atau perkataan Yang disampaikan oleh kawannya itu, Kepada dia, Dengan maksud untuk mengadu domba. Maka, Terjadilah hubungan yang tidak baik Antara dua kawannya. Dan dia sendiri. Sungguh itu adalah perbuatan dosa besar Yang membatalkan puasa. Kau muslimin, Jangan berbahagia. Mari, Kita hindari empat perbuatan ini Untuk mencapai puasa Yang mendapatkan ampunan dan makfirah Dari Allah SWT.